Oke guys ya kita lanjut ke match yang keempat antara Holy Sport melawan Aditama 24 disini HLF dia pakai Martis dan dari my kids dia pakai Fredrin sampai bosan guys kita lihat Fredrin Martis Fredrin Martis gitu ya sebagai jungler kenapa enggak cyclops jangler gitu ya sekali-sekali itu di dalam menit yang pertama belum ada pertikaian sebenarnya masih bermain aman tapi harus berhati-hati memang karena dengan membuat ini orang go dia pakai Xbox ya guys ya itu karena ada patch baru juga Cui ini Cui buset langsung bagus banget ya ini lebih memegang ke arah cakinya mereka punya Brody yang memang basic damage-nya udah lebih sakit mereka punya Marti sirong rusuh Khalid bahkan bisa menzoning keberadaan dari seorang bisa dibilang Xbox ya untuk diarah game jadi harusnya dari Holy Sport memang bermain agresif untuk diarah awal-awal tapi kita bisa melihat tembakan dari asal spier yang ke arah seorang cikim dimana membuat santu aja guys nah tampilannya baru cuy sekarang export menjaga webminiannya menjaga fase webminiannya agar enggak terlalu terdorong masuk oleh seorang ranggo dan 14 detik kurang lebih nujuh Tartal kita yang pertama dimana Fredrin dari seorang my kids udah langsung sedikit tetapi tiga nah sekaligus langsung disergap dan itulah dia harusnya dapet ya berhasil dapat karena seorang martis bc ini kalau Holy Sport sih dulu gue pernah lihat sih entah di turnamen apa gitu kelihatannya mereka mereka juga pernah ya masuk ke dalam MDL ya kelihatannya lho ranggo karena mampik Oh jungler dari Aditama 24 dan sekarang timingnya pas banget dengan Tartal yang sepertinya nggak ada kontes ya didapatkan oleh alp dan Tartal slain seterusnya dapet bisa tanpa retri guys Holy Sports untuk di menit yang kedua ini tapi lihat gangguan karexpilen membuat ranggo bener-bener terpojong dia nggak bebas untuk mendapatkan Viraga Armor karena balik lagi Desert Tornado ini bisa loh untuk langsung mem-breakdown dari Viraga Armor itu sendiri sementara Pearl Buff my kids masih aman harusnya belum ada inisiasi dari Holy Sports yang terlihat juga di area jungle sementara di bagian atas ini yang bahaya banget sih dua member bersiap juga ada onward yang dikeluarkan tapi sepertinya masih gagal connect ke arah Jungs ingat Jungs masih memegang purifier juga jadi harusnya cukup aman untuk bisa mengantisipasi pick-off-pick-off yang diciptakan Hai dan kali ini kita bisa menitiga masih 10 sementara ini sih Yoli lumayan memimpin ya harusnya dari segi pengalaman sih Yoli lebih menang ya dari lagi tamar 24 buat bahagian lihat sudah terjadi pertikaian dimana Fredri miko my kids Oh my god misalkan misalkan cukup instan gimana 1 melawan 4 bukanlah hal yang baik ya dan disini cek game menerima demenian cukup sakit dari seorang Novarian tapi nggak ada follow-up lagi juga nampaknya masih berusaha untuk fokus aja di arah topeng ya sebenarnya Holy Sports ini dua rotasinya cepet banget ya uh ada flicker dan juga misi gas dari asik 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 terpojok kali ini ada baik apa-apa usah yang sesuai dari edit ya tapi dapet loh guys bisa untuk selamat rangku dipecahkan nih kiranya murah tapi untungnya masih bisa escape ya baik apa-apa dari baik-kits membuat nggak ada pick-off diciptakan oleh Holy Sports untuk kedua orang Yap dari Holy sport mereka bener-bener memanfaatkan early face mereka di awal-awal karena mereka tahu mereka adalah hero early jadi mereka dari early bener-bener memberikan pressure yang cukup dalam karena teman-teman dari Aditama 24 dan nampaknya sejauh ini cukup warse karena di menit kita yang keempat bisa terlihat ya Holy sport gold gapnya sedang meliding dengan adanya 2000 gold difference yang bisa dipegang oleh teman-teman dari Holy Sport kalau mereka bisa konsisten seperti ini dan mendapatkan Tartal lagi yang kedua karena Tartal cam presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 sudah hadir kembali ini bisa banget menjadi kunci kemenangan atau winning condition mereka mereka kalau mereka tetap konsisten ditambah ini membuat cloudnya menjadi lebih susah untuk mendapatkan power spek dan nampaknya Tartal tanpa ada kontes sama sekali has been slain presented by BCA didapatkan oleh teman-teman dari Holy sport ya itu dikuasain banget sih sama Holy sport ya mereka di objektif Tartal dapetin dua dan sekarang ya mereka bener-bener owning banget hati-hati dengan inisiasi dari resnap karena ingat resnap ini enggak cuman datang dari depan seringkali kita lihat juga resnap datangnya dari bagian belakang di area midline terutama apalagi sekarang ada aja bisa top dan segera aja keraasi-asi berhasil dipanai tapi diri-adih lah diri ketukaran disana meskipun off dirinya tumpang bisa tapi ya nggak bisa untuk membantu siri asikin bisa Escape dan sekarang ada poin yang pertama dipegang oleh aditamah yang dan kali ini kita bisa melihat diara midline ya masih coba pegang kuat ya berdiri cukup kokoh diara-ara tetapi diara bottomline ada petika yang one-one situation juga dari seorang martis dan juga dari eksbor kayak dimana viraga armor sudah berhasil dipecahkan kali ini dan nampaknya dari martis nggak mau terlalu overextend memilih untuk lebih sabar lagi mundur terlebih dahulu sedangkan diara top lane uh sudah ada guardian helmet juga dirapatkan oleh seorang off dimana my kids berdua harusnya menahan ke arah seorang top lane nya ya dimana cloudnya udah kalah level banget dari Brody sehingga dia bisa dibilang membutuhkan backup habis-habisan dari teman-teman aditamah 24 ya masalahnya sekarang belum berhenti loh liat alfai udah invasi ke arah orange buff dari aditamah terkena efek energy eruption tapi ya unggul dua level membuat dia mendapatkan orange buff dengan lebih mudah masalahnya sekarang ada konsil play resnap mencari target utama junks yang terlihat set-up masuk memberikan efek bcp di bagian belakang Torpah memori pokingan damage dari cekim masalah di bagian tengah rangko lihat dia nggak pernah pegang viraga armor selalu dihancurkan oleh desert tornado yang benar-benar ngerepotin mode dari dziri asigen Yap dan kali ini nampaknya udah-udah set up dari ziri asigen di arah batu lem aja guys kalau guys di arah semak tapi ternyata nggak jadi memilih untuk meng-clear aja wave minion di arah bawah karena melihat sudah tidak ada penjagaan di arah batu melainkan pakaian mencoba untuk mendapatkan satu alter tarut di arah bawah tapi Tartal cam presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Zivli 5 kali ini sudah hadir kembali Tartal yang ketiga adanya Mystic Gas yang di pop-up out of nowhere nggak terkonek ke arah siapapun garis siapa-siapa juga di arah semaksana dan bahkan cekimnya juga masih berhasil lolos dengan cuk muda dan ini merupakan salah satu informasi yang cukup menarik dan bahkan jenis dengan satu buah blazing duit yang di pop-up juga membuat ini bakal menjadi free Tartal banget perfect Tartal untuk teman-teman dari Holy e-sport harusnya setelah my kids yang dapet ya curi tertutup oleh my kids dan terus guys guys dapatkan oleh Adi Tama 24 mereka nggak bisa ya melepaskan perfect Tartal kalau kalau memang mau dilihat-lihat dari heronya sih sama-sama OPS satu objektif Tartal aja ini benar-benar jadi agak sulit untuk memprediksi semua keuntungan di awal itu repot banget untuk Holy e-sport dan dari play presented by Samsung Galaxy pencurian yang luar biasa my kids padahal ada dua member disana dengan efek dari rejik-santrum itu masih bisa membuat my kids mendapatkan tak telnya tapi di bagian tengah ada di kaki-kaki nowhere to run berhasil di eksekusi ngebang boy jadi target kedua Ranggo sudah mulai UR ya dengan empat member Holy e-sports yang bersiap mendapatkan jungle creep dari Adi Tama 24 ya gimana tadi ya last Insanity juga di pop-up enggak terkonek ke arah siapapun dan kali ini masih mencoba untuk membakar aja dengan ada Fire Missile sedangkan Ranggo menerima damage yang cukup sakit juga dari seorang reaksi dan juga dari seorang cekim dan Astral Spear dan Astral Recall berkali-kali di pop-up oleh seorang Valen aku belum melihat gila Valen eh Masih asyikin woi pusat dibalikin bro gila berhasil untuk di eksekusi dengan baik dengan ada Fredrin di daerah depan sana konsil langsung dibuka oleh temen-temen dari Holy e-sports sedangkan Ziri dengan satu orang yang tertek down 4-5 akan ke Adi Tama 24 mencoba untuk memaksakan mendapatkan satu alter tarat diarah mitli ya ini sebenarnya Adi Tama memang early game power mereka enggak terbesar ya tapi masuk ke late game orang duur dihami yang tepat menghindari inisiasi orcet terbangkan flikir balik the rest up ada Astral Eco yang konekkan dua member Holy e-sports make it dibagian depan untuk memberikan efek menarik kembali nah itu nah itulah geser langsung bisa mempunyai sosok resep itu sendiri lagi satu di bagian belakang akhirnya bisa mencet dan make it diwaktu yang bersamaan dengan Lord presented by gal Samsung Galaxy Z4 5 dan Z5 yang muncul di area toplane ya berapa Ode kali ini sudah didapatkan oleh seorang cekim dimana reksi beri membakaran dengan firemissile yang cukup sakit tapi masih cukup buat untuk bertahan di daerah depan sana Lord yang pertama kali ini mencoba untuk langsung dikontes habis-habisan oleh Holy e-sports juga di Tama tapi viraga armor yang sudah pecah lah Ranggup lah untuk kesempat memori sebelum dikeluarkan sudah berhasil mengeksekusi keberadaan dari seorang ekspor ada ya golden staff kali ini yang sudah dapat yang lecang ada asla Eko dibuka untuk mencari vision tapi siri asyikin coba untuk langsung gue hehehe hahaha waduh jangkz ini guys ini guys ini guys buying time yang lumayan lama ya alah tapi alah tapi lumayan sih Wow lagi-lagi keuntungan untuk Holy e-sports ya Lord bergerak bebas di bagian bawah kehilangan satu member juga untuk aditama 24 meskipun ya ini masih Lord yang pertama ya harusnya cukup aman untuk bisa di defense mereka punya defense high ground yang cukup kuat juga apabila mengandalkan dari gore dan juga exportnya tapi masalahnya rest up nggak tinggal diam nih dia coba untuk membuka vision sekarang bagian depan ada make it centeryat di dalam semaks-semaks al coba untuk memberikan efek backstapnya tapi ingat hanya dua member saja dari Holy e-sports di bagian bawah Lord berhasil dihilangkan bahkan belum sempat menghancurkan dan inner tarat bottom line dari aditama bergelak di bagian tengah midline atau tarat berhasil di secure tapi ya Holy sport cukup aman Yap masih cukup aman untuk sejauh ini di Lord kita yang pertama tapi set up kembali bakal mencoba untuk langsung dilakukan oleh teman-teman dari Holy e-sports menunggu kalaupun cakinya dapet ya yang akhirnya berhasil untuk dirapatkan dengan adanya cekim di arah depan sana utar nepot memori dibuka hanya untuk clear wave aja dan juga menzoni alpar pemain main dari aditama dua-duanya dari midlaner kita mendapatkan cara divine blaze dari Valen maupun dari reksi begitu pula dengan ada Ziri ya Rato plan yang mencoba untuk mengejar blazing duet yang dipopap oleh seorang jam satu buah informasi yang menarik lagi satu source kill yang sudah dikeluarkan walaupun glowing one udah demanker leal sih ya masih cepat ya tapi kali ini 86 desik menuju Lord kita yang kedua adanya mistik gas sayang sekali nggak terkonek begitu lama membuat akhirnya para pemain dari Holy e-sports masih bisa bertahan dengan cukup kuat ya ini susah sih sebenarnya untuk gore ya karena dari aditama mereka nggak ada yang bawa hero yang punya sisi pasti gitu dari Fredrin oke lah sisinya banyak cuman masalahnya timingnya kan bentar-bentar kan sementara dari hero-hero Holy e-sports mereka bisa des gitu untuk menghindari mistik gas yang stationary aja dan sekarang Holy e-sports mereka masih memegang kendali dengan 8 ribuan atau 7 ribu gave gold yang ada di menit ke-11 ini sambil menunggu adanya mistik-mistik yang dilakukan tapi jangan lupakan nih masuk ke arah mid to the late game ini power dari hero yang ditama udah makin ada dipecahnya ranggo viraga armor lagi-lagi dipecahkan dan nggak jarang ya kita lihat ini viraga armor nggak pernah ada di badan dari ranggo iya bener-bener berkali-kali diincer banget ya dipecahkan udah nggak ada viraga armor harus mundur lagi walaupun dia masih punya immortality tapi bisa dilihat bagaimana Holy e-sports bener-bener memaksimalkan potensi early game face mereka sehingga mereka bisa mendominasi tempo permainan sampai di menit yang ke-12 dan kalau kita lihat ini bener-bener aku setuju banget seperti kata Radhi kalau para pemain dari Aditama ini kan hero scaling mereka punya cloud yang nantinya bakal sakit banget ketika mendapatkan power spike jadi ini yang nampaknya bener-bener pengen diantisipasi dari kreasi gensi dari dulu power banget guys dengan Khalidnya aduk-aduk berhenti kembali lagi semuanya dipapapun untuk defensive aja tapi saya perangga sih alah tubang aja jangan jangan sampai ketahuan guys alam diraja langsung Lord apa langsung envoy kalau langsung kan kelihatannya nggak bisa sih enakkan Lord aja lah Wow Wow Holy e-sports benar-benar mendapatkan keuntungan yang luar biasa di ada topen tadi dan kita akan melihat replay presented by Samsung Galaxy dimana di bagian atas sebelum tadi lima-bagaimana kaget sih sumpah mereka membawa Hiro hai lu kuat tapi jangan lupakan Oke lu Lordnya eh gimana ceritanya Lordnya tiba-tiba di Abi Loli guys Aduh takpe lagi ya mungkin ada klip yang error bro kalau online mah gitu guys nggak bisa di tidak kira lah untuk itu kejadiannya lah ya combo crowd control yang bisa dikombine oleh teman-teman dari Holy sport kali ini penjagaan seperti apa untuk high ground defensive Kararanggo kali ini masih dengan fire misilnya mencoba untuk membakar keberadaan Lord di depan sana astral icon dibuka untuk mencari vision kali ini dari teman-teman dari Aditama tapi Lordnya masih bisa dengan mudah di secure oleh teman-teman dari Aditama ya dan sekarang superwevinin mendekat ke top lane dan juga bottom lane coba untuk langsung saja di kopian tapi reaksi terlalu dalam kah cukup orang-orang kisip depan ranggau lagi-lagi kiranya armornya Demi dari akhir-akhir terlalu sakit langsung tinggal dua bestar doang bisa untuk mencegah adanya berhenti-berhenti yang dihancurkan oleh ambus attack yang disiapkan oleh Holy sport tapi masalah ini dari segi item udah jadi full item untuk cekim dengan adanya heptasis malafisro rapid boot blad of despair wind of nature dan juga batasial sehingga burst damage bakal susah dari magical masuk arah cekim dari physical damage pun dia punya wind of nature dan dari segi output demikian sudah sebesar itu dengan blad of despair dan juga item-item physical penetration tapi di parpa ini coba untuk follow-up ada di siasin coba berlakukan dengan Regis asam ke bagian belakang lihat asli ala berikanlah suatu hal yang bagus banget dengan pelikir dadu jiri terlalu overextend nampak ya dari seorang Khalid dimana dia jauh banget posisinya dari teman-temannya nggak ada backup atau follow-up yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Holy sport dan ini membuat kerugian yang sangat besar bisa dibilang ini small mistake ya yang bisa dimaksimalkan oleh temen-temen dari Adi Tama selain memperpanjang nafas mereka mereka mendapatkan satu buah point kill dimana ini udah semakin mengejar sedikit-sedikit lah bisa untuk mengejar ke arah gold gap yang tertinggal dari Resnap juga mendapatkan ke arah immortality Ziri immortalnya harus cooldown sementara waktu sedangkan 27 detik kurang lebih menuju Lord kita yang ketiga Lord yang lebih pasti lagi akankah menuju ke menit ke-18 bakal mencoba untuk ditunggu karena menunggu Lord yang evolve atau bakal mencoba untuk dipaksakan aja oleh teman-teman dari Holy sport ya kayaknya di sana udah mulai pede sini untuk kontes di area Lord selanjutnya ya karena mereka harusnya udah unggul juga dari beberapa player yang ketiga guys jadi harusnya dia lebih sustain lagi nih untuk tahan semua damage di bagian depan dan make it sudah mulai mantisipasi juga dengan adanya Lord camp presented by Samsung Galaxy Z for 5 dan Z flip 5 sekarang ada di bagian atas cekim memberikan burst damage-nya basic attack DB basic attack dikeluarkan tapi ranggo masalah lagi-lagi viraga armor nggak ada harga dirinya rezeki Samsung dibuka oleh Ziri asikin ada flikir terpaksa dikeluarkan tapi lihat cekim what a nice woman dengan cross-strike dan juga flikir dan dia pop-up mampu menumbangkan satu member yaitu Valen dan sekarang Holy sport memiliki keuntungan untuk di Lord yang ketiga tapi di bagian bawah untungnya ada split push dari Aditama yang membuat seenggaknya Jax dapetin inner target dari Holy yes dan kali ini Lordnya bakal free banget tanpa daya kontes sedikit pun dari teman-teman Aditama 24 dan Holy sport gak mau menikmati untuk menangis teman-teman untuk Lord Evolve memilih untuk langsung dapatkan Lordnya yang tentu saja presented by BCA dimana kali ini harusnya bisa untuk dimaksimalkan untuk mendapatkan kemenangan yang pasti untuk teman-teman dari Holy sport tapi kita tahu juga high ground yang dimiliki oleh teman-teman Aditama juga cukup kuat mereka masih punya Valen mereka masih punya Valen dimana masih ada Novaria masih ada last Insanity juga udah dengan Fire Michel yang bisa ngaklir keberadaan dari Lordnya tapi dengan Lord yang ketiga yang udah cukup kuat kita bakal lihatlah Apakah frontliner dari teman-teman Aditama bisa didobrak habis oleh teman-teman dari Holy sport iya ini cukup riskan juga sih perang di area ini matchnya lumayan lama ya bisa dibanding match 123 tadi guys mereka bisa nih menginisiasikan flikernya dimiliki sama resep sekarang nih rasa masih megang flikernya onward shatter ready juga dan bahkan Primal Rock juga ada dan terlihat di bagian atas sepertinya dapet karena bagian base rangguh lagi-lagi gak dikasih space untuk bisa mempertahankan ini mau tabrak dari Holyoke ini nggak ada yang jagain dan ia akan menjadi Lord yang cukup Westing lagi kalau satu start sih enggak sih enggak sih enggak selesai dihancurkan tapi reaksi iya mesin saat ini resta terlihat wih mau dikasih bro udah full dari perangkatnya gagal dikeluarkan di pecah apreses wat masih dipelikin resta penguset resmen jatuh banget aku mempikir satu member itu resnap menjadi target kedua ini lulu-lulu yang nekat banget bro ala bahaya lu Astaga ke baliknya member saja dari Holy Sport dan Adi Tama belum puas mereka membuka asal Iko ke player play Holy Sports Yes masih mau lebih kali ini mencoba untuk mengincar tiga player di sport yang lain coba nopat memori bisa teraksi usut udah kayak pahlawan guys reksi guys Oke meledak dar-dar mantep sekali ya guys ya itu bener-bener kompak banget ya tadi di pop-up untuk escape dari teman-teman dari Adi Tama setelah melihat sosok dari reksi yang muncul dari arah semak-semak dan ini hampir saja terjadi adanya epic comeback yang bisa dimaksimalkan tapi ternyata nggak jadi ketika melihat adanya ranggo yang harus ditumbangkan bersama dengan ada gold swing yang masih belum bisa mengejar keberadaan dari gold gap yang masih di leading oleh teman-teman dari Holy Sport ya dan memang ranggo ini cukup susah sih untuk bisa ada di bagian depannya soalnya burst damage dari Holy esports banyak banget tahu ada dari Brody dari reksi dari Khalid juga gitu untuk viraga armor bisa dipertahankan tuh bener-bener berat banget harusnya untuk Adi Tama 24 terutama untuk ranggo tapi masalahnya sekarang power dari Adi Tama sadar kalau misalnya mereka dalam area high ground tuh kuat banget lihat barusan mereka ketika menumbangkan dua member Holy esports mereka pede banget untuk kembalikan keadaan untungnya punya Brody yang bisa lebih dengan cepat Iya tapi semuanya Lord yang keempat gila guys Lord evil guys ini kalau yang dapetin Oli sih bisa langsung N ya harusnya tapi kalau dikambikin entah lagi sehat kita yang keempat tanpa disadari kita sudah memasuki karalet game di menit yang ke-20 dimana ini udah evolve ya dari Lord ya yang bakal memastikan nih siapa yang akan mendapatkan Lord kita untuk dikontes kali ini karena harusnya dengan item yang sama-sama udah full ya di menit yang segini harusnya dari kedua belah pihak berani untuk melakukan kontes secara habis-habisan ya tapi masalahnya lihat di bagian belakang Ziria Sikir domukul mundur player Adi Tama Astral Ico sudah dibuka ranggo di bagian depan lagi-lagi follow up burst damage dari Arcane Sheet dan juga silu strike-nya reksi membuat ranggo nggak bisa bertahan terlalu lama merelakan lagi Lord keempat ke tangan Holy Esports Adi Tama mereka prefer untuk melakukan split push mendorong lini atasnya dan Lord has been trained presented by BCA untuk Holy Esports untuk keempat kalinya di match keempat kita Yap dimana kali ini Lord yang keempat akan berhasil untuk dirapatkan oleh teman-teman dari Holy Esports tapi akankah bisa untuk n-base yang dimiliki oleh teman-teman dari dia ditama karena kita sudah melihatnya tiga kali Lord yang dirapatkan oleh teman-teman Holy Esports masih belum bisa mendorong aja guys kalau masuk ke arah high ground defense yang dimiliki Ziria Figen dan kali ini Lord akan langsung dicukar amitlinnya bakal penjagaannya cukup ketat dari seorang ranggo di arah depan sandrengan fire missilnya masih mencoba untuk membakar habis keberada dari loncet reksi buah langsung beset itu itu besnya besnya fokus-bes fokus-bes nah gg-g-g-g-g-g-g udah bilang ya bisa dari segi pengalaman oleh esports logi Oke guys ya Apalagi ya bisa dibilang banyak senior MDL nya ya oke lagi kita next ke-5 ya antara partah Legends melawan dari BF esports bye-bye udah bilang ya kayaknya udah bilang ya kayak gitu 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 ya